Ketawa deh gue. Brony's Friendship! Ketawa deh gue. Dia ngeris ting apalagi sekarang? Ah! Hah? Oh ga dah? Oh nih, kita lagi ga tau, kos-kos Brony's itu lagi ga tau kalo misalkan ini udah on air. Dia masih santai-santai aja. Dia kayak gini nih kelakuan, kos-kos Brony's. Kalo... Pomerik tuh kayak gini. Liat tuh. Liat sama ajudannya banyak banget, asistennya. Liat tuh. Agak bercintanya. Lagu Menadolo gimana? Lagu Menadolo. Tuh kan. Lagi-lagi sering ya. Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Tuh meniklannya lama ya? Tuh meniklannya lama ya? Ganti-ganti, Ren. Aku lagu ganti-ganti. Lu mah bosen deh. Ganti-ganti lagu itu. Ganti-ganti. 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 Eh, lu gak bisa. Eh, mendingan FD lu suruh keluar aja. Gak usah pada kerja. Udah on air! Udah on air emang kasih? Udah! Udah on air? Kita mau kasih liat tuh. Kayak gini nih kelakuannya tuh. Pak Wendy! Ria apa ya? Pak Wendy kerjaan yang akan liat ya. Bu Ayu liat main HP. Udah on air Wendy, ayu serius. Hei, geria kan? Geria kan? Hei, geria kan? Bener gak sih party gue sumpah? Rumi, gue kameranya salah. Geria, geria. Geria, geria. Astaga, gila ya bu. Kita tepuk tangan gue yuk, kita mulai. Pak Wendy, Pak Wendy. Serius tepuk? Eh, kebutuhan primer itu sandang, sangan. Sangan, makan. Makan, kebutuhan primer bukan syuting. Gue makan. Harus jaga makan, jaga imut. Udah mulai kameranya. Udah mulai kameranya. Udah mulai kameranya. Udah mulai kameranya. Lu bener udah on air belum sih? Beneran ya. Jangan dong, jangan kayak gini dong kamera. Jangan dong. Udah mulai kameranya. Oke, yuk, 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 rejasi. Eh, Wendy udah mulai. Udah. Udah. Kalau bener nih yang gini-gini ya. Oke, dan sekarang ini kita kedatangan. Udah mulai beneran giling? Udah. Makan kue tiwong nasi. Puan itu kan berat. Sekarang ini kita kedatangan seorang presenter kondak. Yang ketampanan yang tak pernah pudar. Wah. Kita panggil ini dia. Siang hari ini Coki Sitoa. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Hei. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Lu jangan ngomong sama dia. Jaya yang gak ada, gak ada. Gak diladeni. Gimana? Apa kabar Coki? Iba. Sehat? Tenang sekali jumpa lagi sama Coki. Silahkan duduk Coki. Terima kasih. Kok gaya lu gak harus ini lu sekarang? Hah? Gaya lu sekarang boleh? Harus aja. Gimana? Sehat? Istri sehat? Anak-anak sehat? Bujitu anak-anak sehat semua. Sekali lagi boleh kakinya? Gak ada. Sudah. Sayang. Ulang lagi, ulang lagi. Yang habis pulang kondangan bisa kerja dulu. Oke. Jadi ini kita ada artikel buat Coki. Apa sih artikelnya? Kita lihat yuk. Ini dia. Partikel apa tayangan? Partikel. Bersama istri. Coki Sitohang bangun sekolah public speaking. Keren. Gimana Coki sekolahnya? Sorry gue gak bisa terlalu lihat jelas karena ketutupan sama lu. Oh sorry. Sorry bro. Sorry bro. Awas kayang awas. Di mana sekolahnya Coki? Ada di Jakarta Pusat. Apa namanya? Coki Sitohang Speaking Incorporation. Wow. Brands. Oke. Nah apa yang buat akhirnya Coki bikin kelas public speaking? Karena gue ingin berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman. Supaya orang-orang makin pede ketika bicara di depan publik. Oh iya. Terus mereka juga bisa ngikutin jejak kita untuk jadi penampil-penampil keren gitu. Betul. Karena sebenarnya public speaking itu tidak hanya menjadi seorang presenter aja. Tapi bisa berani ngomong di depan publik gitu ya. Ya banyak kan kegunaannya. Dan banyak butuhannya ya betul. Mau paparan, dia presentasi. Kemudian dia mau sosialisasi. Dia mau jadi seorang yang dikenal luas sama masyarakat. Semuanya perlu dipersiapkan. Betul. Sekarang sudah angkatan keberapa Coki? Kalau yang kelas reguler itu udah lebih dari sembilan angkatan. Wow. Keren. Dari sembilan angkatan. Nah untuk saat ini mohon maaf saya mewakili kaum ibu. Apakah ada promo di sekolah tadi? Ini yang nanya dari pihak ibu. Ya saya perwakilan dari pihak ibu. Khusus ibu ibu. Ya apakah ada ini mungkin ada diskaun khusus? Ada. Kalau khusus ibu-ibu selama ada ibu-ibu selalu kita kasih yang terbaik. Mungkin ini ada dari pihak mbak-mbak mau nanya. Mungkin ada pihak ada yang pertanyaan. Kalau mbak nggak ada sih dari Cici mungkin anak nggak ada dari Cici. Jadi di sekolahan Coki, Coki ngajar sendiri? Harus selalu ngajar sendiri. Apa yang advance ketemu Coki atau gimana? Ada lima orang paling sedikit pengajar utama. Tapi gue selalu turun tangan untuk ngajar juga. Jadi Coki tahu semua murid-muridnya ya? Kenal semua secara pribadi. Oke. Nah ini kalau ngomongin tentang public speaking. Berarti kalau mau ngeliat Instagramnya dimana Coki? Ada di cosi underscore public speaking. Cosi underscore public speaking ya. Makanya gue tanyain lo. Oke ini ada artikel lagi mau kita tanya sama Coki. Apa artikelnya? Ini dia. Masih dikaitkan dengan program Cari Jodoh. Begini reaksi Coki sih Toh. Muka gue gitu banget ya. Muka kaget. Muka kaget. Karena lo masih dikaitkan makanya muka lo kaget tuh. Kayaknya. Berapa lama sih Cok waktu kemarin nyari-nyariin jodoh orang? Nyariin jodoh orang itu total kira-kira empat tahun kan. Empat tahun, lo juga ada ya ikut dalamnya? Ada tapi jurnya gue yang versi beda. Seri yang beda. Iya. Kan dia ada beberapa versi ya kan. Gue ketawain sih kurang empati itu. Iya. Kurang empati. Dia yang punya mainan sendiri. Dia punya mainan sendiri. Oh iya iya. Gue mau mau sekolahin di sekolah public speaking ya. Cok ini. Soalnya ini pemain keyboard gue Cok. Lunduk. Gue gitu. Dia gak percaya diri sama dirinya. Dia gak percaya diri. Sama gue sama dirinya sendiri. Mungkin nanti kalau udah sekolah mungkin bisa terpapar ya. Bukan ngasih paparan ya kali ya. Apa sih? Apa sih? Bantu ke orang. Nah ini masukkan. Bentar ini masuk kategorinya apa? Masih kurang percaya diri atau bagaimana? Siapa Ivan? Kalau Ivan tadi. Oh sebenarnya kan tahapannya banyak. Pertama kurang percaya diri. Dua percaya diri ini terlalu percaya diri. Oh ini terlalu percaya diri berarti jatohnya Ivan. Kata dia bukan kata gue. Kalau kata gue sih Ivan percaya diri. Makanya orang banyak terinspirasi sama dia. Wuh. Keren. Wah. Ini katanya sampai kalau Coki ketemu orang ada yang minta dicariin jodoh ya. Masih sampai sekarang. Masih? Masih. Gimana sih mereka ceritanya? Jadi karena acara itu ya hitungannya gini deh. Kalau lu punya 10 tetangga nonton TV saat itu. 9 dari 10 nonton acara itu. Nah jadi mereka tuh selalu kalau ke gue gini. Kayaknya kalau abang yang pilihin nih. Bisa berhasil katanya gitu. Nah akhirnya berdampak ke job game sih bro. Ke wedding. Ke wedding. Jadi wedding itu kita masih dikasih kepercayaan lah. Untuk dapet itu ya. Nah sekarang gue udah mulai referensi ini. Kalau ada nanya. Tolong lu cari jodoh. Gue bilang cari ke Ruben aja. Minta ke Ivan. Kalau ada orang cari jodoh. Doain dong. Biar dapet jodoh. Gue bilang doa masing-masing aja. Doa masing-masing aja. Kalau ke Ruben. Karena gue udah repot. Kalau ke Ruben masih bisa bro. Nyari jodoh. Tapi kalau ke Igun kayaknya agak susah. Kenapa? Harus berkaca dulu dong. Kalau Ruben kan jelas. Jelas. Gue bisa nyari jodoh. Iya kan. Jadi ya itu prosesnya panjang lah. Proses. Oke ini sekarang ini untuk mengingat lagi. Waktu Coki Sitohang menjadi host pencarian jodoh. Kita lihat tayangannya ya. Ada tayangannya. Oke. Itu sampe segitunya ya Cok ya. Gue sampe mikir. Tapi kalau aku sih. Kalau ngeliat tayangan itu. Aku ingatnya cuma pulang pagi gitu ya Cok ya. Itu syutingnya lama banget ya. Syutingnya waktu zaman gue sih. Kira-kira 6 jam. Satu episode. Iya. Tapi kalau gue sih. Kalau belum matahari terbit. Belum seru deh. Tapi gue sampe mikir loh. Gue sampe mikir loh. Tadi pas liat tayangan tadi. Gue jadi keinget lagi. Kacamata gue itu dimana sekarang. Gak lama. Gak lama. Gak lama. Gak lama. Gak lama. Eh Roy. Kenapa lu gak mau minta cari jodoh juga sama Coki. Nah iya ya. Maksudnya gue cari juga disana ya. Kriteria Roy. Kriterianya. Oke. Kriteria panjang. Lah yang di Surabaya. Udah gak. Masih sih sebenernya. Ya Allah. Masa nyari kriteria lagi. Itu kan LDR kan. Repot. Jadi mesti yang. Lu daripada LDR. Lu cari yang LRT. LRT. Apa tuh. LRT. Ihh terlebak mulus. Sampai ke. RTA. Dia gak pernah ngompring Shay. Lu gak pernah naik. Lu enak. Lu enak. Lu enak. Lu enak. Jangan ngobrol transportasi. Ngobrolin klinik. Dia nyambung. Iya. Ya. Oke. Dan sekarang kita akan reka adegan pencarian jodoh. Ini adalah namanya take me in brownies. Wow. Dengan hostnya Coki. Oke. Kandidat-kandidat cowoknya itu ada Roy dan Igun. Waduh. Eh Roy sama Igun disitu. Oke. Oh ehh. Wendy yang jadi co-hostnya ya. Oh ini sama Coki. Sama Coki. Oke. Oh yuk. Gue sama Kak Wendy. Jangan pulang dulu sebelum subuh ya. Hei hei bukan. Bukan dukun. Ya. Siap. Oke. Jadi mereka peserta kita. Action. Apa? Toh. Oh oke oke oke. Take me in brownies. Ya. Take me in brownies. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bareng kami berdua. Saya Coki Sitohang. Dan saya Wendy Cagur. Dan kami punya tanggung jawab untuk mempertemukan pria-pria single dengan pasangan mereka. Betul sekali Coki. Dan kita akan melihat apakah seorang wanita cantik ini akan mendapatkan pasangan di kesempatan kali ini. Ya. Ada dua orang yang akan memilih salah satu calon terbaiknya. Mari kita sambut pria. Eh salah. Wanita. Wanita single. Tujukan pesonamu. 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 Ayo. Silahkan. Ayo coba inget baju ini. Ayo. Ayo coba inget baju ini. Gue inget dong. Luar biasa. Luar biasa sekali kita kedatangan. Olah olah li olah olah. Bukan kuis bukan kuis. Bukan kuis. Kita kedatangan seorang wanita cantik dari pesona kayangan ya. Joki ada profilnya dari wanita ini. Ya saya udah menyimpan profil khusus untuk wanita ini. Dan sebelum saya perkenalkan kepada dua pria single. Mari kita lihat dulu tayangan singkatnya. Wow. Wow. Pantai banget. Ayu Rosmalina. Iya ya. Selamat datang di Brownies. Ayu Rosmalina. Iya. Sebenarnya Ayu Rosmalina ini. Kamu nyari jawab itu tipunya seperti apa sih? Kalau aku? Iya ya. Kalau sekarang? Aku cari yang kaya raya. Gak bercanda. Aku mencari yang bertanggung jawab. Yang sayang, setia dan tulus. Cinta dengan aku dan anak aku terutama. Oke. Coki luar biasa sekali. Ayu, namanya Ayu ya? Iya. Ayu sudah ada dua kandidat pria yang luar biasa sekali. Dua-duanya mapan, dua-duanya punya kriteria khusus. Wow, mukanya. Arti. Kenapa? Enggak. Dan Coki mungkin salah satu diantara mereka mau mengajukan pertanyaan? Iya boleh. Pertanyaannya seputar wawasan kebangsaan. Silahkan. Jangan dong jangan susah-susah. Wawasan kebangsaan kan tes masuk KPK. Gak apa-apa. Kalau saya boleh promo aja gak? Siapa diri saya? Oh boleh, boleh, boleh. Ini kalau orangnya begini nih kalau logikal posisi syutingnya. Kalau disini begini biasanya yang mau dijodohin disini. Jadi bisa ngeliat mukanya. Kalau dia begini, begini lama-lama saya ngkle. Sampai gue inget zaman dulu ini. Hai Rosma. Hai. Saya om-om usia 40 tahun. Om-om. Saya suka adik seusia kamu. Oh iya. Kebetulan anak saya juga seusia kamu. Ha? Anak saya. Oh Duda, berarti Duda ya? Iya saya Duda. Duda. Duda beranak? Beranak dua. Ini lagi. Orang janda beranak berapai Wendy. Ini Duda. Duda beranak. Ada yang ingin ditanyakan sama saudari Ayu? Mungkin kamu aja yang tanya sama saya. Hmm kamu cari tipe istri. Saya gak kedengaran bisa lebih dekat ke saya. Bisa. Kamu cari tipe istri yang seperti apa? Saya lagi cari kebetulan saya lagi bangun rumah baru. Ya. Saya lagi cari kulkas yang dua pintu. Kulkas dua pintu. Kulkas dua pintu. Baik kalau anda mau kulkas dua pintu mungkin sekarang waktunya anda keliling. Biar keliling itu disitu. Tanya dong kelebihannya apa nih dari Rosma? Aku mau nanya dong. Tanya-tanya. Aku mau nanya. Ros. Iya. Apakah kamu bisa masak? Oh aku bisa masak. Hah gak bisa dia bisa sarden doang. Dia gak bisa masak. Karena saya mencari seorang wanita yang bisa masak. Oh aku bisa. Bisa masak. Gampang itu. Gampang. Ros. Apakah kamu bisa pasang alis? Bisa. Bisa. Jangan kan pasang alis. Dia pasang genteng sama pelafon dia bisa. Bisa kan? Bisa kan? Eh kalau alis sama bulu mata satu paket gak? Nah ayo. Iya bisa bisa. Itu satu paket satu deretan dari alis. Eh jangan ditiup dulu. Hello gak boleh ditiup. Ntar yang keliling di gebu gini. Nah ini. Waktu ayo mendapatkan medali emas. Iya. Oke. Ya. Nah. Kalau. Para pria single setuju. Dan pengen kenal lebih deket sama Ayu. Pertahankan lilinnya jangan ditiup. Tapi kalau sudah gak tertarik lagi. Tiup lilinnya dan kami menyanyi happy birthday. Eh bukan dong. Bukan ulang tahun. Bukan ulang tahun dong. Bukan tiup lilin? Bukan. Oke oke oke. Oke kalau kalian gak suka. Kalian tiup lilinnya. Kalau kalian suka. Kalian pertahankan lilinnya ya. Yes betul. Eh bukan gue yang tiup lilinnya party. Harusnya Ayu yang tiup. Gue yang tiup lilinnya party. Kan pesertanya cuma dua. Ya silahkan Ayu. Iya bener jangan mereka. Iya. Ini mau pakai yang mana nih. Oris ini lah apa yang palsu. Lu. Kamu mau pilih yang mana. Kamu yang pilih. Kamu suka yang mana. Kamu suka yang mana. Yang gak suka. Tiup lilinnya. Gak bisa dong. Itu kan pakai face shield. Eh jangan ditiup ya. Gak boleh dikipas-kipas aja. Sampe subuh coba. Oh iya sampe subuh ya udah tiup aja. Eh masih nyala. Eh masih nyala. Masih nyala. Masih nyala. Maluk. Hei. Padahal yang ada di depan dong. Padahal yang ada di depan. Ayo. Dan yang dipilih gue Ayu adalah. Pak Gun. Selamat untuk Pak Gun dan Rai Ting Ting. Berjodoh kita kembali. Selain satu ini tetap di promis. Obrolan manis. Yeay. Sub indo by broth3rmax